Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua Sagittarius sekarang dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Sagittarius, kita akan reading kartu kamu untuk bulan Oktober secara keseluruhan, yaitu asmara, karir, dan keuangan. Dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading, jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet bagi sebagian kalian. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu sama orang yang kamu fokuskan nantinya disini. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi kalau tidak risonet, berarti bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Dan aku mau ucapin terima kasih buat Sagittarius yang selalu setia di channel aku. Dan buat kalian Sagittarius yang baru datang, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah personal reading sama aku dan yang mau personal reading atau mau energi kalian aja yang terbaca. Kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, Sagittarius. Aku rasa mau cehnya di awal cukup. Kebiasaan ya, Mami ini. Jadi sekarang kita tarik tiga buat energi Sagittarius ya. Kita lihat dulu nih, energi kamu apa nih? Tiga kartu. Ada The Will. Disini ada Egg of Earth. Ada The Will. Terus disini ada The Star. Oke. Oke, di kartu pertama disini ada The Star. The Star, bintang. Ada Archangel Jopiel. Malekat Jopiel. Happy time, make positive, optimistic, long term plan. On the right path. Ya, jadi ada gambaran sekarang ini di dalam zodiacnya Sagittarius itu ada saat-saat yang bahagia. Jadi buatlah rencana jangka panjang yang positif dan optimis. Tentunya di jalan yang benar. Oke. Ada sebuah pengharapan dari The Star. Seperti itu. Terus kartu berikutnya The World. Eh, sorry. Tadi aku ngeliatnya The Will. Gak pake kacamata. Oke. Disini ada Archangel Michael ya. The World. Jadi ada malekat tertinggi dunia itu adalah malekat Mikael ya. Atau Michael. Seperti itu. Disini ada a job well done joy. Abis itu contentment and gratitude. The path toward enrichment ya. Aduh. Sorry ya. Mataku kurang jelas tulisannya krewing-krewing. Oke. Jadi disini artinya adalah kerja bagus. Terus ada pekerjaan yang bagus yang akan kamu dapatkan. Atau yang sudah kamu kerjakan. Ada joy tentang suka cita. Terus juga ada kepuasan. Kepuasan dalam apapun yang kalian kerjakan. Ternyata tidak sia-sia. Gambarannya seperti itu. Terus ada juga rasa syukur. Memiliki rasa syukur yang tinggi. Karena memang apapun yang sudah kalian perjuangkan. Disini aku lihat memang membuahkan hasil ya. Terus juga disini ada jalan menuju pencerahan. Itu gambarnya ini adalah adanya peningkatan spiritual di dalam diri kalian. Untuk bulan Oktober ini. Dan di kartu yang satunya ada act of art. Disini ada skill work is reward. Learning all there is know about the topic. Going back to school. Oke. Jadi disini pekerjaan yang terampil dihargai. Ya. Pekerjaan. Jadi kalau kerja itu jangan setengah-setengah. Jadi berikanlah kerja yang memang benar-benar sepenuh hati. Sehingga disini kalian akan dihargai. Akan mendapat sebuah penghargaan atau appreciate. Gambarannya seperti itu. Mempelajari semua atau sesuatu yang perlu diketahui tentang suatu topik. Ada gambaran di situ. Jadi disini going back to schoolnya itu kembali ke sekolah. Tapi karena kita disini adalah batasannya yang dewasa ya. Di atas 18 tahun. Jadi ini lebih ke arah knowledge ya. Atau tentang pengetahuan. Pengetahuan itu banyak jangkauannya. Jadi bisa jadi kalian akan mendapatkan pengetahuan di tempat karir. Tentang macam mana kalian meningkatkan finansial kalian. Atau juga mungkin ada yang mendapatkan pengetahuan tentang spiritual. Atau peningkatan intuisi di dalam diri kalian. Oke. Sekarang kita lihat untuk finansial dan karirnya. Nanti setelah itu asmara ya. Itu karir dan finansial Sagittarius di bulan Oktober. Di sini ada 2 of 1. Ada Death. Juga ada Seven of Swords. Terus ada Two of Cups. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Kartunya nggak mau loncat. Kita cabut aja satu. Hmm. Ada Wheel of Fortune. Jadi gini untuk karir di Sagittarius. Aku melihat ada beberapa dari Sagittarius yang lagi sepertinya sedang ingin memutuskan suatu keputusan atau suatu pilihan di dalam pekerjaan atau berkaitan dengan karir ya. Di sini ada 2 of 1. Ada 2 of 1. Ada gambaran mungkin kalian lagi dihadapi dengan situasi bahwa mungkin ada yang ingin tempat kerja yang lama mungkin kurang asik, kurang nyaman, atau gajinya kurang memadai sehingga kalian harus memutuskan apa harus pindah ke tempat yang baru gitu. Sehingga di sini ada gambaran sedikit ada kebingungan dan ada sebagian dari Sagittarius yang memang sedang menunggu kabar. Menunggu kabar mungkin ada yang ngelamar kerja atau memang masukkan proposal dalam bentuk apapun itu. Baik yang karir ataupun yang memiliki suatu usaha ya. Mungkin ada hal-hal yang memang sedang kalian tunggu kabar beritanya di sini. Dan di sini ada death. Aku ngeliat untuk karir kalian itu di sini gambarannya akan ada kebangkitan. Jadi akan ada pergeseran dari seperti ribet ya. Ribet lahir kembali, bangkit kembali. Jadi mungkin ada yang memang situasinya pindah ke tempat baru atau melakukan pekerjaan baru atau usaha baru. Seperti itu. Dan di sini aku ngeliat mungkin juga kalian untuk karir ya. Nggak tahu apa kalian sudah berhadapan. Mungkin di sini ada yang berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Atau ada teman yang menusuk kalian dari belakang. Atau memang ada teman yang kurang nyaman di tempat kerjaan. Membuat tidak nyaman dan membuat kalian jadi kayak betah nggak betah di suatu pekerjaan. Seperti itu. Padahal kalian itu sangat suka sama pekerjaan kalian saat ini. Cuma suasana dari orang-orang yang mungkin ada beberapa tidak mendukung. Ada mungkin teman-teman yang julid. Mungkin ada teman-teman yang kepo. Ada hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman. Sehingga di sini terkadang agak sedikit membuat kalian jadi agak lesu di tempat kerjaan. Atau lesu di dalam bidang usaha yang kalian jalani. Mungkin ada saingan. Atau ya gitulah namanya kita berusaha ya atau bekerja selalu aja ada pro dan kontraknya. Tapi jangan takut. Di sini ada will of fortune. Ada roda keberuntungan di dalam Sagittarius. Tergantung kalian. Tapi kenapa aku bilang tergantung kalian? Karena kalian yang megang kendali setirnya itu. Jadi kalau memang ada roda keberuntungan sekalipun tapi kalian tidak berusaha, kalian tidak berupaya atau tidak kalian melakukan sesuatu yang baik. Maka juga hasilnya tidak akan baik. Jadi tergantung setir itu mau kalian arahkan kemana di sini. Tapi ketika kalian bisa menyetir ini ke arah yang baik maka kalian akan mendapatkan keberuntungan yang baik juga. Bahkan bisa dikatakan mungkin luar biasa di sini. Oke. Sekarang kita lihat finansialnya kalian. Seperti apa? Finansial Sagittarius di bulan Oktober. Oke di sini ada Knight of Pentacles. Aku lihat ada pergeseran. Ada peningkatan. Jadi mungkin kalau kemarin yang gajinya standar mungkin ada kenaikan. Atau memang jika usahanya kemarin dengan hasil yang pas-pasan mungkin di sini ada pergeseran peningkatan ke arah yang lebih baik. Mungkin yang kemarin mungkin gimana ya. Mungkin kemarin kalian tidak dapat bonus. Bisa juga tiba-tiba sekarang dapat bonus dari kerja keras kalian. Kemarin mungkin yang memiliki usaha biasa-biasa saja sekarang jadi kalian memiliki ide-ide baru sehingga itu menambah sumber pendapatan kalian. Mungkin bertambahnya customer kalian atau juga bertambahnya klien yang kalian dapatkan. Sehingga memang finansial di sini jadi bertambah seperti itu. Dan di sini ada four of one. Aku melihat ada gambaran akan ada pertemuan. Mungkin kalian mungkin ada seperti meeting. Mungkin juga ada seperti investor atau hal apapun yang itu membuat kalian harus bertemu. Dan mungkin akan ada beberapa kontrak yang harus kalian komitmenkan. Ada komitmen yang serius gambarannya seperti itu. Nah ini berkaitan dengan finansial kalau aku lihat seperti itu. Dan di sini ada six of cup ya. Six of cup ada gambaran tentang mungkin beberapa dari kalian masih ada yang ada gambaran mengenang tentang sebuah keberhasilan di masa lalu. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang merasa mungkin ya. Aduh kok sekarang penghasilan aku tidak seperti dulu ya. Ya mungkin karena dulu belum pandemi. Sekarang jadi pandemi. Sehingga mungkin ada sedikit gambaran dari beberapa sagitarius yang sedang ada dalam fase seperti itu. Lagi stuck mungkin. Tapi kalian lebih memikirkan tentang kejayaan kalian di masa lalu. Di sini aku lihat seperti itu gambarannya. Dan di sini juga ada queen of one. Aku melihat ada juga yang sudah nyaman sehingga kalian mampu nih memiliki spare keuangan untuk apa yang kalian inginkan, untuk apa yang kalian beli, untuk kebutuhan yang apapun yang memang lebih ke arah ini ya. Fashionable kalau aku lihat gitu. Jadi mungkin beberapa dari sagitarius yang memang sudah bekerja keras dapat penghasilan lebih dan di sini ada gambaran seperti ada yang dapat bonus seperti itu. Nah di sini aku melihatnya kalian memiliki waktu untuk sedikit bersenang-senang. Ada yang mungkin beli baju, beli tas tapi berkaitan dengan fashionable atau penampilan gambarannya seperti itu. Karena memang terlihat ada yang mendapatkan, mendapatkan apa ya, mendapatkan cuan lebih atau hoki lebih. Nah di sini langsung keluar gambaran kartu gini. Tapi di sini jadi banyak keinginan nih kalian, mentang-mentang ya rezekinya lebih. Aduh aku pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu, semua-semua pengen. Jadi kalian bingung, akhirnya kalian bengong-bengong nih. Yang mana dulu yang harus dibeli, yang mana dulu yang harus kalian iniin. Kayaknya semuanya mau, semuanya bagus. Ingat, aku selalu berpesan. Prioritaskan sesuatu yang lebih penting dan berguna. Jangan membeli sesuatu berdasarkan keinginan atau hawa napsu. Tapi belilah berdasarkan kebutuhan. Memang itu penting atau tidak. Dan ingat, di masa-masa sekarang ini kita harus pintar-pintar nabung, pintar menjaga, mensper keuangan kita. Selain masalah pandemi, ini ada masalah baru lagi ya. Jadi memang di masa-masa sekarang ini sangat dibutuhkan kesabaran dari kita semua. Bahkan sedunia ya, kalau aku lihat. Dan di sini, bottom of the deck-nya ada five of one. Masih ada sedikit perjuangan, aku lihat. Mungkin ada kompetisi kalian. Baik itu sesama rekan bisnis, rekan kerja, ataupun lawan usaha, kalian mungkin kompetitor atau apapun itu. Aku lihat akan ada kompetisi dalam karir dan finansial kalian. Jadi lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menentukan apapun itu yang berkaitan dengan kerjaan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian asmara. Kita di general reading ini, untuk asmara kita poin-poinnya aja. Nanti setelah sesi ini, seperti biasa, akan ada love reading full. Kita obrak-abrik deh jalan ceritanya ya. Oke, asmara untuk Sagittarius di bulan Oktober. Oke, di sini ada queen of sword. Aku nggak tahu, kelihatannya kayaknya lagi ada yang ngambek nih, Sagittarius. Lagi ngambek, lagi pingin sendiri, lagi membatasi diri, membatasi komunikasi, bahkan ada yang memblokir, kalau aku lihat di sini. Padahal di sini ada four of sword, sorry, aduh lidah aku kebelit-belit. Ada four of one. Di sini ada four of one. Jadi ada gambaran sebenarnya beberapa juga dari Sagittarius. Aku lihat ada yang akan melakukan sebuah komitmen lebih ke arah mungkin pertunangan atau pernikahan. Atau buat yang sedang sendiri atau yang belum berpasangan. Di sini ada gambaran kalian lagi bersenang-senang dengan teman-teman. Cuma di sini ada yang lagi ngambek juga. Nah, di sini ada The High Priestess. Sagittariusnya menarik diri. Menarik diri, butuh healing, pencerahan, lebih konsentrasi terhadap diri kalian sendiri. Ada gambaran seperti itu. Seperti ada perasaan luka yang dalam, yang akhirnya membuat kalian di sini masak bodoh kalau aku lihat. Lebih memilih untuk, yaudah deh, let it flow aja. Biarkan aja semua mengalir bagaimana, apa adanya, seperti air mengalir. Seperti ada, apa ya, ada rasa lelah gitu sih. Kenapa Sagittarius ada yang patah hati di sini? Hmm, kan benar. Di sini ada two of sorts. Ada gambaran kesulitan memutuskan sesuatu. Ada kebingungan. Karena apa? Takut kecewa lagi. Makanya kalian menutup mata di sini. Sehingga kalian nggak tahu harus milih apa nih. Milih move on kah, milih bertahan kah, atau milih orang baru kah, atau mau milih mantan kah, atau bertahan dengan yang sekarang. Banyak gambaran seperti itu. Jadi ada gambaran memang di sini beberapa dari Sagittarius memang sudah sedang, masa sudah bubar. Ada juga yang sedang ada percikan api kecil dan ada yang masa jedah atau break up aku lihat. Makanya di sini kamu menarik diri. Di sini juga nih, lagi ngamrok, lagi pingin sendiri. Gambarannya seperti itu. Jadi kayak lagi pingin cari dunia sendiri dulu deh. Oke, sorry. Nah, di sini juga ada Temperance. Kembali bercerita tentang penarikan diri. Butuh keseimbangan, butuh kestabilan. Dalam memutuskan sesuatu bisa. Atau memang lebih memilih untuk berkarir dulu setelah apa yang kalian lalui. Dan itu benar-benar membuat kalian kecewa. Sehingga di sini yang terlihat adalah banyak dari Sagittarius lagi fokus terhadap diri sendiri. Banyak tentang bercerita tentang menarik diri, menarik diri, sedang memikirkan sesuatu dan ini butuh sendiri. Jadi memang ada skenario, ada yang terluka, ada perasaan sakit hati yang dalam, ada kekecewaan. Di mana di sini kalian jadinya seperti ada yang hopeless, ada yang ingin yaudah jalan aja, aku nikmatin aja langkahku seperti apa, karena apa. Di sini ada Five of Cups. Kamu nggak pingin terus-terusan berada di situasi ini. Kecewa, sedih, ditinggalkan. Ada gambaran seperti itu. Sehingga kalian nggak bisa memutuskan apa-apa di sini. Hanya melihat tentang masa lalu. Hanya melihat tentang kekecewaan. Rasa luka yang dalam. Seperti itu. Tapi outcome-nya aku lihat bagus sih. Kalian lebih memilih untuk menarik diri, untuk healing, untuk menyembuhkan diri kalian sendiri. Ada sih beberapa yang aku lihat, kalau dalam situasi seperti ini malah jadi yang memiliki addictive jelek, malah yang nggak-nggak, malah yang hugal-hugalan. Kita lihat energi dari oracle-nya ya. Oke, di sini ada Magician and the Mirror. Memang ada gambaran, kalian saat ini ingin seperti ada pergeseran ya. Dari energi negatif menuju ke energi yang positif. Jadi, ingin memulai sesuatu yang baru dalam diri kalian menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi, ada pergeseran dari tempat kerja lama ke tempat kerja baru. Dari zona lama dalam percintaan yang menyakitkan, memilih untuk mencari sesuatu yang baru dan membuat kalian bahagia. Tentunya nyaman. Ada gambaran seperti itu. Di sini ada kontrak, mungkin ada beberapa dari kalian akan mendapatkan atau menghadapi situasi mendapat kontrak kerja baru. Ada gambaran seperti itu. Dan di sini juga ada gambaran, kalian sedang memutuskan. Menerima atau tidak. Iya atau tidak. Makanya ada kebingungan di sini. Ada hal yang harus kalian putuskan. Seperti di kartu-kartu sebelumnya, ada gambaran yang seperti itu. Apapun itu. Berkaitan dengan kerja, mungkin. Atau berkaitan dengan finansial. Atau asmara, bisa jadi juga. Apakah harus ada yang kalian tanda tanganin? Karena memang di sini juga ada gambaran, adanya komitmen yang lebih serius. Mungkin ke arah pernikahan. Nah, kalau pernikahan kan pasti ada tanda tangan nih. Jadi ini ada gambaran tentang ada yang harus kalian tanda tanganin gitu. Dan di sini ada the garden and the gate. Ada gambaran tentang mungkin kalian butuh udara segar. Mungkin udah waktunya kalian jalan-jalan ke taman. Kalian mungkin terkurung di dalam zona kalian. Atau kalian terkurung di dalam perasaan, duka, atau kemelut permasalahan yang kalian hadapin. Mungkin nggak ada salahnya mulai sekarang kalian membuka diri. Cobalah lihat keluar. Lihatlah dunia lain di luar sana. Ada sisi-sisi yang bagus. Ada hal-hal baru yang mungkin nggak pernah kalian ketahui akan kalian dapatkan di luar sana. Jangan terlalu berlama-lamaan dalam situasi yang kurang baik, kurang nyaman, dan kurang enak ya, Sagittarius. Oke, kita lihat dari malaikat cinta di sini ada love yourself first. Ya, lihat kan. Your love yourself, respect, make you more romantically attractive. Cintailah diri kalian lebih dahulu, terlebih dahulu. Karena apa? Yang paling tahu siapa yang berhak untuk mencintai kalian adalah diri kalian. Siapa yang paling mengerti apa yang menjadi keinginan kalian, itu juga diri kalian. Maka, cobalah mulai mencintai diri kalian terlebih dahulu. Sehingga kalian tahu bagaimana untuk berbahagia dengan orang lain. Di sini ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Jadi, ada gambaran mungkin beberapa dari Sagittarius akan rekonsiliasi dengan mantan. Dengan orang di masa lalu. Dan kemudian di sini ada getting know each other ya. As you reveal your inner myself to each other, your bond depends. Jadi, getting know each other ya. Cobalah untuk saling kenal satu sama lain. Untuk saling tahu satu sama lain. Jadi, harus terbuka. Harus tahu nih, pasangan kamu siapa sih? Pasangan kamu tinggal di mana sih? Pasangan kamu nih seperti apa? Jadi, kalian tuh harus tahu supaya apa? Supaya ada ikatan yang kuat, ada ikatan yang dalam. Supaya fondasi yang kalian akan dirikan nanti itu kuat dan kokoh. Jadi, nggak ada lagi yang namanya begitu. Tiba-tiba bubaran atau pisah atau apapun. Ternyata akibat hal-hal sepele. Kamu kurang tahu hobinya apa. Atau kamu kurang tahu apa yang dia tidak sukai. Seperti itu. Jadi, sebelum menjalin hubungan lebih jauh dan lebih dalam. Harus saling mengenal dulu nih satu sama lain. Ya, ngomong-ngomong seperti gini deh. Apa sih? Bibit, bobot, dan bebet. Abis itu baru babat. Nah, gitu. Jangan ketemu langsung babat, gitu loh. Kita lihat ya pesan semesta apa nih. Di sini ada nothing is yet set in stone. Jadi, saat ini nggak ada yang bisa kamu lakukan. Mungkin do nothing dulu untuk mencari jedah. Mungkin lebih calm down dulu. Memang healing dulu. Karena mungkin nggak terlalu ada situasi yang terlalu baik saat ini. Ya, jadi nggak ada salahnya. Ya, sekarang ini saatnya kamu lebih relax dulu. Lebih istirahat lah, gitu. Dan di sini ada nothing will come in this situation sih. Sampir sama sama kartu yang sebelumnya. Jadi, nggak ada yang akan datang di dalam situasi ini. Jadi, kamu disarankan memang untuk lebih fokus terhadap diri kamu dulu. Self your first. Healing. Cari ketenangan batin jiwa terlebih dahulu. Sambil tetap fokus pada kerjaan kamu. Gitu aja. Di sini ada step out of your comfort zone. Keluarlah dari zona nyaman kamu. Mungkin kamu terlalu nyaman selama ini. Terlalu nyaman dengan apa yang kamu rasakan. Terlalu nyaman dengan apa yang kamu dapatkan. Makanya tadi ada garden in the gate. Saatnya kamu membuka gerbang kamu. Saatnya kamu membuka diri. Saatnya kamu melangkah ke sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depan. Jangan terlalu menutup diri gambarannya seperti itu. Oke, saya Gittarius. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan-bacaan ini. Yang baik silahkan diadaptasi. Yang nggak, abaikan aja. Aku hanya berharap ini resonate dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye, saya Gittarius.